Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus menyelidiki dugaan suap dana hibah di lingkungan Pemprov Jatim. Selasa siang, KPK memeriksa tujuh kelompok masyarakat atau POKMAS penerima dana hibah DPRD Cewa Timur. Pemeriksaan dilakukan di ballroom Sanika Satyawada, Mapo Resta, Malangkota. Tampak sejumlah petugas KPK menggunakan tas ransel besar dan membawa koper serta beberapa kardus memasuki ballroom sekitar jam 1 siang. Beberapa saat kemudian para saksi yang diperiksa oleh KPK tiba dan masuk ke dalam ballroom. Sesuai informasi dari jurubicara KPK, Tessa Mahardika bahwa hari ini KPM melakukan pemeriksaan saksi dugaan tindak pidana korupsi terkait suap pengelolaan dana hibah untuk POKMAS di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Ada tujuh orang yang dipanggil yakni BBH dari POKMAS Manunggal, HRD POKMAS Rukunjaya, WRI POKMAS Sekararum, MRD POKMAS Dadi Makmur, DDI POKMAS Jogomulian, BML POKMAS Kerto Gawetiga, dan CMT dari POKMAS Karya Tani 1. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan 21 tersangka pengurusan dana hibah untuk POKMAS dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022. Penetapan tersangka tersebut merupakan pengembangan dari perkara yang telah menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simancunta. Dari 21 tersangka, 4 orang diantaranya merupakan penerima suap yang diduga unsur pimpinan DPRD Jatim, sedangkan 17 orang lainnya adalah pemberi suap.